Pemirsa sejumlah warga di desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Moro Jambi diduga menjadi korban penipuan oleh oknum karyawan di aler motor di desa setempat. Mereka mendatangi kediaman terduga pelaku dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Video amater ini berhasil mengabadikan bagaimana detik-detik warga menggeruduk kediaman terduga berlaku penipuan di desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Moro Jambi. Para warga yang diduga menjadi korban penipuan tersebut tampak kesal saat berjumpa dengan terduga pelaku. Terduga pelaku berinisial HN tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penipuan pembayaran angsuran motor leasing. Terduga pelaku pun akhirnya diamankan polisi ke Polsekumpeulu guna dilakukan pemeriksaan. Para korban penipuan ini pun tampak turut mendatangi kantor Polsekumpeulu. Menurut sejumlah korban, modus terduga pelaku adalah dengan menawarkan jasa angsuran kredit motor dengan mudah. Angsuran yang dititipkan korban ke terduga pelaku diduga tidak disetorkan ke pihak leasing. Sehingga angsuran kendaraan korban menjadi menunggak. Saya merasa didipu, Pak, sama si Henry. Pokoknya saya beli motor terus. Tadi ya lebih baik dilisingkan saja. Karena agar dapat asuransinya ya. Nggak tahunya udah dilisingkan dia. Atas nama saya juga. Nggak dibayar-bayar dia. Udah dua bulan mau jalan ke tiga bulan. Jadi kalau jumlah total yang dipu orang itu berapa? Angsuran 1 juta setengah itu selama tujuh bulan lagi. Tujuh bulan lagi. Ya, perjanjian 11 bulan. Tapi nggak tahunya dia buat sendiri 18 bulan. Tanpa sepukur tahun saya. Tanpa dia. Kira-kira Mbak Lia kerugiannya sampai berapa nih kira-kira? Di atas 10 juta. Di atas 10 juta ya? Kalau ingin saya sih dibayar lunas ya. Karena kita kan juga bukan orang yang gimana-gimana. Itu aja sih. Saya kan mau ngambil kredit motor. Terus mau bayar angsurannya. Karena saya baru pertama kali bayar. Saya nggak tahu kalau harus pakai nomor kontrak. Jadi saya nanya sama dia. Bayarnya ke mana? Kata dia sama saya aja gitu. Nah, terus saya baru sama dia. Terus nggak dibayarin. Sampai nunggak selama satu minggu. Nggak tahu kalau ini adalah modus aja. Nggak tahu berarti? Nggak tahu. Jadi tahunya nunggak tuh orang pihak leasing nelfon atau gimana? Iya, pihak leasingnya nelfon misalnya. Sementara itu, pihak kepolisian sektor Pempe Ulu hingga kini belum bersedia dikonfirmasi soal adanya dugaan kasus penipuan pembayaran angsuran motor leasing tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!